Rahasia mo kau kau cu jelit 15. Maka sekalian aku bawa pula daftar kado ini, inginku periksa siapa saja orang-orang yang mengirim kado, orang yang mengirim kado belum tentu hadir di dalam perjamuan itu, demikian pula orang yang hadir di dalam perjamuan itu belum tentu menyumbang, sedikit banyak dari sini aku akan bisa menyimpulkan sesuatu yang tidak mungkin dimengerti orang lain. Aku toh bukan orang linglung, lalu kau sudah berhasil menyimpulkan apa begitu kau tiba, hatiku jadi kusut, masakah ada selera aku memeriksa lebih lanjut dia berdiri dan keluar dari belakang meja kasir, tiba-tiba berkata pula, ada sepatah pertanyaan ingin kuajukan kepadamu, terpaksa Yapke biarkan orang bertanya. Apakah manusia itu harus makan Yapke diam saja, dia mengakui. Dan kau ini manusia bukan kembali Yapke diam saja, dia harus mengakui juga. Siang Kuan Siausian sudah menarik tangannya, katanya berseritawa, kalau begitu, hayolah kita mengisi perut. Yapke sedang makan. Tiba-tiba disadarinya setiap kali berada di depan Siang Kuan Siausian, dirinya lantas menjadi laki-laki pikun yang terima dituntun hidungnya saja. Tapi perutnya memang kosong, sudah keroncongan sejak tadi. Setelah menempuh perjalanan setengah hari, selera makannya tentu amat besar. Begitu duduk menyanding meja, sepasang sumpitnya bekerja dengan gesit, sulit dia bisa menenteramkan diri menghadapi hidangan serba lezat ini. Apalagi semua masakan justru menempati seleranya, terutama kuah tau kacang yang terasa pedas kecut, bukan saja mencocoki perutnya, juga bisa menyadarkan pikirannya dari mabuk arak. Siang Kuan Siausian berkata lembut, aku tidak menyediakan arak bagi kau karena aku tau perutmu sedang kosong. Setelah makan, boleh kuiringi kau minum sepuasmu, siapapun yang menghadapi, melihat serta dilayani perempuan selembut dan secantik ini, kesannya adalah dia gadis periang yang halus, prihatin dan pintar meladeni. Bila seorang laki-laki berhadapan dengan perempuan macam ini, apapula yang dapat dia lakukan? Sebetulnya Yap Kyi sudah berkeputusan dalam hati tidak pedulikan orang. Umpama orang bisa bicara semanis madu dan kata-katanya bisa menciptakan sekuntum bunga, dia tetap tidak mau percaya dan tidak mau peduli. Siang Kuan Siausian menghela nafas, katanya, aku tau dalam hatimu tentu membenci aku, tidak seharusnya aku menahanmu di sini tempoh hari, kalau tidak, Nona Ting pasti tidak akan menikah dengan Kwe Ting, jikalau dia tidak menikah dengan Kwe Ting, maka peristiwa malam itu pun tidak akan terjadi, memang itulah unek-unek hati Yap Kyi yang ingin dia utarakan. Kalau dia belum sempat mengutarakan, kini Siang Kuan Siausian sudah membebernya secara gamblang, tapi kau harus memikirkan diriku. Aku ini pun seorang perempuan, aku bukan si Luman, dengan suara lembut, eilmen dan rawan dia menyambung, bila seorang perempuan betul-betul jatuh hati kepada seorang laki-laki, pasti takkan bisa menahan diri untuk tidak menahannya. Peduli perempuan macam apa dia, keinginan seperti itu sama saja, Yap Kyi tertawa dingin, tapi dalam melubuk hatinya dia tidak bisa tidak mengakui, bahwa apa yang dikatakan Siang Kuan Siausian memang beralasan. Cinta itu sendiri tidak salah, cinta itu pula adalah murni suci, bukan kejahatan. Adalah jama' dan sudah menjadi suratan takdir bahwa seorang perempuan mencintai seorang laki-laki, sedikit pun tidak akan salah. Bila hatinya benar-benar ketincut, cinta kepati-pati, sudah tentu dia tidak akan mengharap dirinya ditinggal pergi pujaan hatinya seorang diri. Untuk ini tiada orang yang berani mengatakan bahwa apa yang dia lakukan salah. Tiba-tiba Yap Kyi menyadari bahwa tekatnya mulai goyah, perasaannya tergerak dan terketuk sanubarinya. Segera dia bangkit, katanya, sudah selesai belum perkataanmu belum. Masih banyak lagi, sahut siang Kuan Siausian. Nasi sudah kugaris habis, kau tidak ingin minum arak tiada selera lagi, kau tidak ingin mencari tahu siapa sebetulnya telka dan putala. Aku bisa mencarinya sendiri, umpama kau bisa menemukan dia, memangnya apa yang dapat kau lakukan. Memangnya seorang diri kau mampu menghadapi seluruh Mokau setelah menghela nafas yang Kuan Siausian menambahkan, tahukah kau berapa banyak anak murid Mokau? Tahukah kau berapa besar kekuatan yang mereka milik Yap Kyi tahu? Betapa menakutkan Mokau, tidak seorang pun di dalam dunia ini yang lebih jelas daripada dirinya. Oleh karena itu kau pun harus tahu, untuk menghadapi Mokau hanya ada satu kera, kera apa tanya Yap Kyi? Senyuman lembut dan manis yang menghiasi muka siang Kuan Siausian sudah sirna, sorot matanya yang bening jeli tiba-tiba memancarkan cahaya terang yang menekan perasaan orang. Kini dia bukan lagi nyonya pemilik hotel yang telatan dan prihatin meladani tamunya, namun dia adalah Kim Cipang Pangcu yang ditakuti seluruh dunia. Katanya dengan menatap Yap Kyi bulat-bulat, di seluruh kolong langit ini yang bisa bertanding dan adu kekuatan dengan Mokau hanya Kim Cipang kita, Yap Kyi bersuara dalam tenggorokan. Setelah mengalami persiapan dan perencanaan yang bertahun-tahun dengan pengorahan segala kekuatan, sekarang peduli di dalam tenaga manusia atau kekuatan keuangan, Kim Cipang sudah betul-betul mencapai Tung, P, mencapai tingkat tertinggi, Ujar Siang Kuan Siau Sian lebih lanjut, Siau Lin, Butong, Kun Lun, Gobi, Ho Asan, Tiam Jong, Kyi Pang, Hong Tong dan banyak lagi perguruan silat besar dan kecil di seluruh dunia. Sekarang sudah ada orang-orang kita yang menyusup ke dalamnya, Yap Kyi tiba-tiba menukas perkataannya, oleh karena itu sekarang kau pun hendak menghasut aku, bukan menghasut, kata Siang Kuan Siau Sian tegas, hanya untuk menghadapi mau kau, kau harus kerjasama dengan Kim Cipang kita, Yap Kyi tertawa dingin. Katanya, apakah kau masih ingin mengangkatku menjadi huhoat dari Kim Cipangmu asalkah suka, malah aku boleh memberikan kedudukan pangcu Kim Cipang kepadamu, Siang Kuan Siau Sian menghela nafas. Kerlingan matanya selembut riak air tenang, lembut pening, katanya pelan, seorang perempuan demi laki-laki yang dia cintai, memang tidak segan-seganya mengorbankan segala miliknya, apalagi, apalagi mau kau memangnya musuh tangguh Kim Cipang kalian, bukan saja musuh bebu yutan kita, malah dua musuh yang takkan bisa hidup berdampingan, terutama belakangan ini, kenapa belakangan ini? Belakangan ini umpama aku tidak mencari perkara dengan mereka, mereka pun akan meluruk mencari aku, Yap Ketau orang bukan mengbual. Kim Cipang dan Mokau kedua-duanya belakangan ini sama-sama mau menegakkan wibawa dan mengerahkan kekuatan serta mengumpulkan tenaga serta mengisi keuangan, tujuannya adalah berkuasa dan bersimaharaja lelah di Kang Ong. Bentrokan kedua belah pihak demi kepentingan masing-masing tentu semakin besar dan meruncing. Kerang dan bangau saling berebutan, akhirnya nelayanlah yang memungut keuntungan. Sebetulnya situasi ini merupakan kesempatan baik bagi Yap Ketau, walau dia tidak ingin jadi nelayan yang memungut keuntungan tanpa membuang tenaga, namun sedikitnya dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk melakukan banyak pekerjaan yang ingin dia lakukan, pekerjaan yang sebetulnya sudah dia selesaikan sejak dulu. Siang Kuan Siaw Sian berkata pula, keadaanmu sekarang pun sama, dua di antara Soto Atian Ong kini sudah berada di Tiang An, maksudnya terang bukan selalu menghadapi Kim Cipang kami, sekaligus mereka pun hendak hadapi kau, oleh karena itu umpama aku tidak mencari mereka, mereka pun tetap tidak akan berpeluk tangan terhadapku, mereka adalah musuhmu, sedikitnya aku ini masih temanmu, peduli untuk pribadi atau untuk kepentingan umum, adalah pantas kalau kau kerjasama dengan kita, Yap Ketau sudah duduk kembali di kursinya. Mungkin dalam hatimu kini masih mengira aku hendak memperalat kau, apa tidak umpama aku ingin bantuan tenagamu, bukankah kau pun bisa memperalat diriku? Inilah kesempatan terbaik untuk kerjasama melenyapkanmu kau, Yap Ketau tiba-tiba menghela nafas, katanya, kau memang perempuan yang pandai bicara, apakah aku sudah berhasil memujukmu agaknya memang demikian, berseri muka siangkuan siau siang, senyuman yang berubah lembut ilmen dan genit, katanya, lalu, apakah sekarang kita perlu minum secangkirarak ini, aku masih merasakan heran akan satu hal, hal apa yang kau herankan, tanya siangkuan siau siang, matanya berkedip-kedip, kerja apapun yang kau suruh aku lakukan, kenapa selalu aku tak bisa menolaknya arak sudah siap di atas meja, arak itu sendiri tidak memabukan, malah siangkuan siau siang yang membuatnya kasmaran, kelembutannya, telat dan meladeni, kerlingan matanya serta senyumannya yang menggiurkan, setiap laki-laki pasti akan kepincut kepadanya, apakah Yap Kei sudah jatuh mabuk, betapapun dia adalah laki-laki sejati, malah bukan laki-laki yang tidak mengenal kasih seperti yang pernah diabayangkan sendiri, kini dia mulai curiga terhadap dirinya malah, apakah dia sudah kelelap dan terbuai oleh kehalusan dan kehangatan orang siangkuan siau siang, memang perempuan tulen, tidak ada laki-laki yang bisa menolak diajak kencan oleh perempuan seperti ini, mungkin siangkuan siau siang tidak seolok rupawan seperti Ting Hun Pin, tidak ailman dan lemah seperti Cui Giyok Tin, tapi gadis yang satu ini jauh lebih unggul di dalam menyelami hati laki-laki, dia lebih tahu kera bagaimana untuk menangkap dan menambat lubuk hati seorang laki-laki, apakah Yap Kei sudah tertambat olehnya? Entahlah, kau sudah mabuk belum tanya siangkuan siau siang? Sekarang memang belum, namun cepat atau lambat, aku akan mabuk juga, jadikah sudah siap untuk mabuk asal mulai minum? Memang harus siap untuk mabuk, oleh karena itu bila aku ingin bicara, lebih baik lekasku kemukakan sebelum kau mabuk, sedikit pun tidak salah, kau sudah memeriksa buku daftar kado ini, sudah ku periksa, apa yang dapat kau lihat, ku dapati setiap kimci pang turun tangan, tidak seroyal pihak Mokau, siangkuan siau siang tertawa, katanya kalem, kimci pang, tidak ingin membeli jiwa orang lain, oleh karena itu tidak perlu mengantar kado yang begitu tinggi nilai harganya, Yap Kei menataparak di cangkirnya, katanya pelan-pelan, mungkinkah sendiri sudah melihatnya, kado yang betapa tinggi harganya, mereka tidak akan bisa menerimanya, jikalau aku bisa melihat jelas, mungkin aku bisa memberikan lebih banyak, kenapa karena peduli berapapun yang kuberikan, sekarang sudah ku rampas seluruhnya, lalu, apapula yang kau temukan, aku hanya menemukan kau, seorang laki-laki yang benar-benar romantis, ujar siangkuan siau siang, oleh karena itu kau jelas bukan satu di antara soto atian Ong Mokau, orang-orang Mokau semuanya tidak kenal cinta kasih, masa, baru sekarang kau menyadari hal ini sekarang juga belum terlambat, jadi dulu kau pernah mencurigai aku karena hanya sedikit jumlah orang yang setimpal menjadi Mokau Tian Ong, kecuali aku, berapa banyak pula orang di dalam kota Tianan ini yang setimpal paling hanya 4 atau 5 saja, pertama sudah tentu adalah Ludi, tidak salah kedua adalah Hon Tin, sudah tentu dan siapa lagi masakah sudah lupakan temanmu itu, N.Y.O. Tian Rase yang tak bisa terbang sudah cukup menakutkan, apalagi Rase yang pandai terbang, bukankah dia salah seorang kepercayaanmu, aku tidak punya orang kepercayaan, ujar siangkuan siau siang, lalu angkat kepala menatap Dap K, katanya, orang satu-satunya yang dapat ku percaya hanya kau, sayang sekali, sayang sekali sebaliknya aku tidak percaya kepadamu, mungkin orang yang tidak bisa ku percaya hanya kau seorang, tapi aku tidak akan menyalahkan kau, akan datang suatu ketika, kau akan tahu bahwa sikapmu salah betul, Yap K tidak membantah, dengan tersenyum dia alihkan pembicaraan, Ludi, Hantin dan N.Y.O. Tian, jumlahnya baru tiga orang, masih ada satu, dia pun kemungkinan sekali, siapa seseorang yang baru kemarin tiba di Tianan, kau mengenalnya tidak kenal kau tahu siapa tidak tahu, Yap K tertawa pula, sikap siangkuan siau siang sebaliknya serius, katanya, tapi aku tahu jelas, dia cukup setimpal untuk menjadi salah satu Tian Ong, Raja Langit, dari Mokau, kenapa kau berkesimpulan demikian, karena orang-orang yang kuutus untuk menyelidiki jejak, dan asal-usulnya tiada satupun yang pulang memberikan laporan, semuanya menghilang, apa maksudnya menghilang, maksudnya menghilang adalah setiap orang yang kuutus keluar, tidak pernah lagi kembali, malah kabar yang seharusnya dia sampaikan ke cabang-cabang tertentu pun tidak diperoleh, lalu kuutus orang untuk mencarinya, orang-orang yang mencarinya ini pun tidak kembali, berapa banyak orang yang telah kau utus untuk tugas ini seluruhnya tiga kali, pertama dua orang, kedua empat orang, dan ketiga enam orang, jadi jumlah total adalah dua belas orang, dua belas orang jago-jago pilihanku semua, enam yang terakhir itu malah jago-jago top, jago-jagomu semuanya lenyap setelah mereka berangkat, lantas lenyap tanpa meninggalkan bekas, seolah, olah mereka ditelan bumi, umpama mereka itu adalah manusia kayu, mencari tempat untuk menyembunyikan diri kedua orang itu pun bukan suatu kerja gampang, oleh karena itu, aku berpendapat kemungkinan orang ini jauh lebih menakutkan dari Ludi dan lain-lain, kini sikap Dapke pun sungguh-sungguh, sampai detik ini kau masih belum tahu siapa dia, sebenarnya aku tahu dia kemari, di dalam cuaca sedingin ini, dia hanya mengenakan pakaian yang tipis, kepalanya malah ditutupi-topi rumput yang lebar besar, masih ada lagi sudah habis bahan-bahan yang ku peroleh, masakah dari mana dia datang, kau pun tidak tahu, tidak tahu, ujar siang kuansiausian, justru karena aku tidak tahu, maka ku perintahkan orang mencari tahu, Yapke menghela nafas, katanya, agaknya ada juga persoalan yang belum kau ketahui, memangnya apa yang kau ketahui bisa lebih banyak dari apa yang ku tahu hanya lebih sedikit saja, apapula yang kau ketahui sedikitnya aku sudah punya sumber untuk menyelidiki, aku pasti bisa menemukan putalah, huhangtian ong maksudmu Yapke manggut-manggut, kau sudah tahu orang macam apa dia sebenarnya ilmu telapak tangannya teramat lihai, malah dia pun sudah terluka, cemerlang biji metu siang kuansiausian, katanya, ilmu yang lihai telapak tangannya adalah ludi, namun kurang dimengerti apakah kini dia terluka untuk mencari tahu hal ini, aku rasa tidak sulit, kau ingin mencarinya kau menentang siang kuansiausian, geleng-geleng, katanya, aku hanya, Yapke tertawa, katanya mewakili, hanya menguaktirkan diriku tahu-tahu menghilang seperti anak buahmu yang tidak becus bekerja itu, siang kuansiausian cekik ikan manis, katanya, kali ini aku pasti tidak akan berpeluk tangan membiarkan kau menghilang tanpa bekas, aku, kini Yapke tidak meneruskan kata-katanya, tiba-tiba dia berdiri, katanya, oleh karena itu aku ingin segera bergerak mumpung aku belum mabuk, sekarang juga kau ingin pergi orang yang harus ku cari bukan hanya ludi saja, ilmu kepandayan hantin dan nyotian pun lihai sekali, jangan lupa laki-laki yang mengenakan topi rumput lebar itu, di mana kira-kira orang ini berada tahukah kau di belakang tai siang kok si, masih terdapat caphang julim si, katanya makanan vegetarian di sana lumayan enaknya, kemarin malam dia menetap di sana, nyotian tinggal di mana kau hendak mencarinya lebih dulu, jangan lupa dia adalah teman baikku, kau memang teman lamanya, maka kau harus tahu apa yang menjadi hobinya, perempuan-perempuan macam apa janda, jalan raya yang di sini mirip sekali dengan jalan di kota tiang an, apakah di sini pun ada penjual wedang kacang yang diusahakan oleh ongko ahu, janda ong-janda ong yang jual wedang tau di sini adalah perempuan genit yang romantis juga, yak ke menghela nafas, katanya, sayangnya nyotian sudah berada di sana lebih dulu, oleh karena itu tiada gunanya sekarang kau buru-buru ke sana, kenapa tidak kau mampir dulu ke warung wedang di sebelah sini untuk melihat-lihat dulu ada tontonan baik apa yang patut dilihat di dalam warung wedang ada sebuah gurdi yang elok sekali, dengan tersenyum Yapke melangkah masuk, katanya, aku hanya mengharap gurdi yang satu ini tidak mengebor badanku sampai berlubang besar, betapapun eloknya gurdi, kalau mengebor badanmu, kau pasti tidak akan merasakan keelokannya, hantin memang gurdi yang baik, dia pun bukan laki-laki yang tampan, memangnya hidung siapapun kalau sudah dipukul ringsek menjadi pesek, mukanya tidak akan menjadi tampan lagi, tapi sikap dan hatinya hari ini kelihatannya cukup senang dan riang, bukan saja selebar mukanya mengulung senyum dan air mukanya merah bergairah, semangatnya pun menyala-nyala, siapapun akan bisa merasa bahwa hantin bukan seorang yang telah terluka berat, begitu melihat Yapke segera dia bangkit menyambut, siapanya dengan tertawa, silahkan duduk, bagaimana kalau mencicipi arak di sini dulu Yapke geleng-geleng, kau tidak ingin minum arak Yapke geleng-geleng kepala pula, jajanan di sini pun lumayan, apakah kau tidak ingin mencicipi kue-kue Yapke tertawa, katanya, sekarang yang ingin kemakan hanya satu, wedang kacang ternyata warung medang Jandaong tidak hanya jual wedang saja, di sini dia pun jual wedang tahu, wedang kacang hijau dan budur tahu, Jandaong adalah seorang perempuan usia semasa, Jandaong ini masih berparah sayu dan genit, seorang Janda setengah bayar yang masih berparah sayu menjual wedang, sudah tentu usahanya cukup laris, hari ini Jandaong mengenakan seperangkat pakaian warna hitam ketat dengan kancing berderet putih dari leher menurun ke samping kanan terus ke pinggang, rambutnya yang mengkilap hitam tersisir rapi, dengan sanggul melamai kendor, menambah kecantikan potongan mukanya yang bundar telur, di dalam kulit mukanya yang putih halus kelihatan semua merah, merah di antara putih, dasar wanita pandai bersolek, dalam usia setua ini dia kelihatan belum terlalu tua, malah kelihatan genit dan sempurna dari gadis-gadis remaja umumnya, lebih menggiurkan lagi sepasang biji matanya yang dinaungi sepasang alis lentik melengkung seperti bulan sabit, kalau tertawa bibirnya nanti pis merekah seperti delima, seakan-akan laki-laki yang memandangnya pasti bisa tersedot sukmanya, kini biji matanya mengerling tajam tengah mengawasi apkei, katanya berseritawa, wedang tahu tuan ingin dicampurinya mikan apa aku tidak makan wedang tahu, apa wedang tahu ku tidak enak wedang tahu mu enak sekali, aku pun ingin jajal tahu petismu, sayang aku tidak berani, semakin genit jan deong tertawa, katanya, laki-laki segede ini kok takut makan tahu, takut pedas tahu orang aku berani makan, tapi tahu mu aku tidak berani, kata yakki, tiba-tiba jan deong tidak tertawa lagi, katanya dingin, kau kemari mau cari nyeotian jari-jari jan deong, yang runcing dengan kuku panjang dipolesi warna-warni menudin ke belakang, seolah-olah dia sudah malas melayani yakki. Memang banyak perempuan yang menyukai laki-laki yang punya maksud tertentu, menaksir dirinya. Jikalau kau tidak menaksir dirinya, maka dia pun tidak akan ketarik kepadamu. Yakki tertawa menghadapi sikap orang, dengan tersenyum dia melangkah masuk. Tiba-tiba dia berpaling dan berkata, sebetulnya nyaliku tidak sekecil yang kau kira, jan deong melirik kepadanya, katanya gigit bibir, kenapa hari ini nyalimu menjadi begitu kecil karena aku tidak ingin digigit oleh rase, ujar yakki dengan suara rendah seperti berbisik. Kelihatannya N.I.O. Tian tidak mirip rase yang bisa menggigit. Manusia liar, jahat segalak di binatang buas pun, dikala sedang mandi, pasti berubah lebih ramah dan lunak N.I.O. Tian sedang mandi. Dia merendam diri di dalam sebuah baskom besar terbuat dari kayu dengan air panas yang masih mengepul. Sedapat mungkin dia lemaskan dan luruskan keempat kaki tangannya. Kelihatannya mirip benar dengan lembu yang malas merendam diri di kubangan. Kulit badannya kelihatan mengkilap merah, seluruh badannya dari atas sampai ke bawah tidak kelihatan bekas-bekas luka sedikitpun. Tak tertahan akhirnya Yakki menghela nafas. Menyongsong kedatangan orang, N.I.O. Tian menyambut dengan senyuman, siapanya, teman baik bertemu, kenapa kau menghela nafas malah karena kau tidak terluka? Kalau aku terluka, barukah senang tiba-tiba Yakki tertawa, katanya, karena aku ingin makan tau, N.I.O. Tian tertawa besar, serunya, aku sedang mandi, bukankah kesempatan baik bagi kau kesempatan baik apa sekarang terserah apapun yang ingin kau lakukan di luar. Memangnya aku harus memburu keluar dengan telanjang bugil begini sayang sekali istri, teman, sendiri, tidak boleh dipermainkan. Untuk mempermainkan istri teman, harus tunggu setelah teman itu mampus, sayang sekali kau belum lagi mampus, kalau begitu jadi kita sekarang masih teman sebetulnya bukan? Sekurangnya. Bolehlah. Dianggap teman. N.I.O. Tian menatapnya tajam, sorot matanya semakin cemerlang, setajam pisau, katanya dingin, kau pun sudah turun ke air kau tidak menduga kenapa kau pun turun ke air tidak pantas kau bertanya ini kepadaku. Bukankah kau sendiri sedang merendam dalam air lantaran aku sudah tidak bisa keluar kalau ada orang mau menarikmu keluar siapa sudi menarikku? Aku betul juga segera yap keungurkan tangannya. Tapi N.I.O. Tian tidak menyambut tangannya, katanya tertawa, terlalu dingin hawa di luar, lebih nyaman aku merendam diri di air hangat ini, betapapun panasnya air itu, akhirnya akan jadi dingin juga, kalau demikian, lebih baik kau lekas lari keluar saja, kau sedang bujuk aku? Atau sedang mengusirku menurut pendapatmu? Apakah kau rasakan orang yang ada di dalam air terlalu banyak dan berdesakan mau pergi tidak? Terserah. Kau hanya kita termasuk kawan, ada sepatah kata terpaksa harus kuutarakan kepadamu, ujar N.I.O. Tian dingin. Boleh kau katakan, jangan kau pergi menemui laki-laki yang mengenakan topi rumput itu, kenapa N.I.O. Tian sudah memejamkan mata, menutup mulut? Yap K. bertanya pula, dari mana kau tahu bila aku hendak mencari dia N.I.O. Tian tetap tidak bersuara. Air itu panas sekali, uapnya kemebul seperti kabut saja. Tiba-tiba Yap K. tertawa pula, katanya, memang lebih baik kau merendam diri dalam air saja, keluar dari air sepanas itu, kau pasti kedinginan. Yap K. sudah pergi. N.I.O. Tian tetap pejamkan mata, merendam diri. Setelah suhu air panas itu menurun dan rada dingin, baru terlihat air mukanya lambat laun menjadi pucat pias, seolah-olah dia benar-benar sudah tidak bertenaga lagi untuk keluar dari tempatnya merendam. Tapi air sudah dingin, tidak bisa tidak dia harus keluar. Waktu air mengalir dari pundaknya ternyata air itu berwarna merah, air bercampur darah. Dari manakah darah itu keluar diam-diam dengan langkah lembut Janda Ong berlari masuk, mengawasinya, sorot matanya penuh diliputi rasa ibadah dan kasih sayang. Waktu N.I.O. Tian berdiri, mukanya yang pucat berkerut-kerut saking menahan kesakitan, mulutnya menggerung menahan sakit, katanya, adakah orang bisa menerjang masuk dari luar Janda Ong geleng-geleng, tiba-tiba dia bertanya, sebetulnya bagaimana luka-lukamu? Kenapa takut dilihat orang N.I.O. Tian kertak gigi? Dia tidak menjawab pertanyaan orang, namun jarinya menjawab ke pundaknya, dari sana dia mencomot turun selapis kulit. Kulit tipis yang berwarna mirip dengan kulit badannya, begitu kulit tipis tercopot, darah dan air nanah segera bercucuran di dadanya. Sebuah kereta besar berhenti di ujung jalan. Siang Kuan Siau Sian menggelendot di dinding kereta sambil menunggu. Waktu dia melihat Napke mendatangi, mukanya yang ditingkah sinar matahari berwarna merah itu kelihatan mekar laksana sekuntum bunga. Setiap kali kau melihat wajahnya nan cerah, selalu kau akan merasa musim semi sudah menjelang. Yapke menghela nafas, karena tiba-tiba dia teringat akan ucapan orang banyak waktu menilai dan menjuluk Ilim Sian Ji, ibunya, perempuan secantik bidadari, namun khusus memancing laki-laki masuk ke neraka. Kalau kata-kata ini sekarang dilukiskan untuk Siang Kuan Siau Sian, apakah tepat dan cocok? Kau sudah menemukan mereka tanya Siang Kuan Siau Sian dengan senyuman manis. Ya, pendek jawaban Yapke. Mereka sama-sama tidak terluka tidak, ujar Yapke menghela nafas, sedikitnya aku tak bisa melihatnya, oleh karena itu, mereka tidak mungkin adalah huhang si puncak tunggal Yapke manggut-manggut. Memang dia tidak melihat luka-luka N.I.O. Tian, kulit tipis yang melekat di punda N.I.O. Tian, terendam di air kelihatannya seperti daging yang dimasak. Tak pernah pula terpikir olehnya, seorang yang sudah terluka parah kok merendam diri dalam air. Namun umpama benar mereka tidak terluka, ujar Siang Kuan Siau Sian, belum membuktikan bahwa mereka bukan orang-orangmu kau, benar tapi kau sudah siap untuk menyelidiki lebih lanjut mereka adalah orang-orangmu, untuk menyelidiki pula adalah urusanmu, maka kau hendak tinggal pergi bukankah kau? Sudah. Persiapkan. Sebuah untukku? Kereta Siang Kuan Siau Sian tertawa, tawa yang syahdu, karena aku tahu takkan bisa menahanmu, Yapke lompat naik ke atas kereta, tiba-tiba dia berkata pula, N.I.O. Tian tadi memberi advis kepadaku, apa yang dia katakan dia menganjurkan kepadaku supaya jangan pergi menemui orang bertopi rumput lebar itu. Siang Kuan Siau Sian menghela nafas, katanya, bujukan orang lain, kenapa selalu tidak kau turut tiap ke menutup pintu kereta, namun dia menongolkan kepalanya keluar dari jendela, katanya tertawa, karena aku ini biasanya dihinggapi penyakit, penyakit apa penyakit goblok. Lari kereta itu menimbulkan debu yang tinggi di belakangnya. Cepat sekali laju kereta, sudah hampir jauh, hampir tidak kelihatan lagi. Romen muka senyuman mekar masih menongol riang, tiba-tiba tangannya. Siang Kuan Siau Sian masih mengulum yang menggiurkan, karena kepala Yapke keluar mengawasi dirinya. Dia tertawa dia lambaikan sapu tangan yang ada di. Di saat dia mengangkat tangan inilah senyumannya tiba-tiba sirna, mukanya yang merah di tingkah sinar matahari tiba-tiba berubah pucat, mengeringit menahan sakit sayang sekali. Tatkala itu kereta Yapke sudah membelok di pengkolan gunung sana, tidak kelihatan lagi. Di dalam bilangan kelenteng itu, suasana sepin nyaman dan menyegarkan, pekarangan penuh ditumbuhi pohon bambu. Hutan bambu. Pekarangan yang ditumbuhi hutan bambu biasanya memang membawakan suasana nyaman, segar dan tentram. Terutama pada saat maghrib, angin lalu menghembus daun-daun bambu, suaranya kedengarannya mirip deru gelombang ombak lautan yang mengalun kalem. Yapker ngah mondar mandir di hutan bambu ini. Kalau aku tahu di kota Tiangan ada tempat sesepi dan nyaman tentram seperti ini, aku pasti akan menetap di sini, demikian dia bicara seorang diri. Sayang sekali orang-orang yang tahu adanya tempat ini agaknya tidak banyak, agaknya dia tidak mengoceh seorang diri, kelihatannya dia tujukan kata-katanya kepada Gohcu. Gohcu adalah pendeta penerima tamu dari Cap Hang Cu Ting Si ini. Sesuai dengan namanya, Gohcu berbadan kurus lengcir seperti galah. Walau badannya kurus kering, namun sikapnya amat ramah. Dia sedang tersenyum dan membantah, memang jarang si Chu yang berkunjung kemari, tapi tidak sedikit juga jumlahnya. Yapker tertawa, sejak dari luar sampai di sini matanya melihat ada orang berkunjung ke tempat ini, memasang hiu, menaikan dupa. Demikian pula bilangan luar dan dalam ruang sembah yang kosong, ketujuh kamar ini semua diperuntukkan kamar tamu, sebetulnya tidak kosong lagi. Demikian pula kata Gohcu, semalam ada beberapa si Chu menetap di sini, mereka adalah orang-orang yang suka keindahan alam dan ketentraman hidup, sekarang di mana mereka tanya Yapke. Kini berada di Thais Yang Kok Si, Oh, jadi mereka semalam baru pergi Gohcu manggut-manggut. Katanya, begitu pet si Chu yang mengenakan topi rumput itu datang, yang lain-lain segera pergi, apakah dia yang mengusirnya di asih tidak mengusir orang, namun begitu dia datang, orang lain tak betah tinggal di sini, Oh, kenapa Gohcu menghela nafas, mukanya yang kurus kering tiba-tiba menampilkan mimik yang aneh. Dia tidak langsung menjawab pertanyaan Yapke, namun menek bakur. Marilah ku ajak kau masuk ke kamar, kau akan segera mengerti, kamar tidur itu empat dinding kosong memutih, tiada gambar, tiada lukisan. Ternyata tiada meja kursi, juga tiada ranjang. Kamar tidur, biasanya kamar semedi, sebesar ini hanya terdapat dua batang paku, satu dipaku di dinding kanan, yang lain di paku dinding kiri tak tertahan Yapke tertawa pula, sekarang dia mengerti, kenapa orang lain tidak betah tinggal di sini lama-lama. Agaknya aku pun takkan betah tinggal di sini, katanya tersenyum, aku bukan lalat, juga bukan nyamuk, masakah harus tidur di atas paku? Di sini ada dua paku, satu paku atau dua paku, apa bedanya ada saja bedanya, aku sih tidak bisa membedakan, coba kau katakan di mana bedanya, tapi sebetulnya kau bisa memikirkannya. Dua paku kau bisa untuk mengikat seutas tali, Yapke masih belum mengerti, katanya, gunanya tali tapi itu bisa untuk gantung pakaian, juga bisa untuk tidur, jadi pek secu yang pakai topi rumput itu kalau malam tidur di atas tali malah tali kecil yang lembut sekali, Yapke melongo. Bila seseorang suka tidur di atas seutas tali, bukan saja watak orang itu aneh, ilmu silatnya tentu aneh dan tinggi. Kamar ini semula tidak kosong melompong seperti ini, kata Gokcu lebih lanjut, bukan saja ada meja kursi dan ranjang, di sini pun banyak cecak, jadi meja kursi dan ranjang dia yang minta dipindah ke lain tempat. Lalu cecak kembali terunjuk mimik aneh pada muka Gokcu. Cecak itu semuanya dia makan habis, kembali Yapke melongo. Memang aneh orang itu, di musim dingin suka pakai topi rumput, suka tidur di atas tali, suka makan cecak pula. Belum pernah Yapke melihat atau bertemu dengan orang seaneh ini. Tak urung terunjuk mimik seaneh mimik Gokcu di muka Yapke, katanya kemudian dengan tertawa getir, agaknya selera makannya tidak terlalu besar, hanya makan beberapa ekor cecak. Masakah bisa kenyang kecuali cecak? Sudah tentu dia masih makan barang-barang lain, makan apalagi para si Chu yang tinggal di sini. Begitu makan tiba, biasanya mereka tidak berani keluar kalau tidak ada keperluan penting, karena di sekitar sini banyak ular berbisa. Oh, jadi ular-ular beracun itu pun habis dia makan, kecuali ular, masih ada ke labang, ketunggeng, kalajengking, dan lain-lain. Agaknya takaran makannya cukup besar, oleh karena itu aku sudah mulai khawatir akan satu hal, apapula yang kau khawatirkan kalau cecak, ular dan binatang-binatang beracun lainnya sudah habis dia makan, makanan apapula yang dapat dia makan, apakah kau takut dia bakal makan dirimu Goh Chu menghela nafas. Belum sempat dia membuka suara, tiba-tiba seseorang berkata dingin, manusia ada kalanya kemakan juga, namun jarang aku makan huwasyu. Entah kapan seseorang yang bertopi rumput lebar berdiri di luar hutan bambu, di dalam cuaca sedingin ini, ternyata dia hanya mengenakan kain katun tipis warna putih mangkak, bentuk topi rumput di kepala rada aneh, kelihatannya mirip kepis tempat ikan yang dibawa orang mancing. Topi selebar itu dia pakai begitu rendah lagi, hampir seluruh mukanya tertutup tidak kelihatan, hanya kelihatan mulut dan bibirnya yang tipis kalau tidak bicara tertutup rapat, seolah-olah rangkapan dari bibir pisau. Tiba-tiba Yakke tertawa. Di saat orang lain tidak bisa tertawa, dia malah ingin tertawa, katanya, kau jarang makan huwasyu atau tak pernah makan biasanya aku hanya makan satu macam manusia, ujar laki-laki bertopi rumput lebar. Orang macam apa orang yang patut mati, Yakke menyengir getir memang dalam dunia ini ada semacam manusia yang mirip pular beracun, jikalau kau tidak ingin dilalap olehnya, maka kau harus mencaploknya lebih dulu. Tapi orang yang benar-benar patut mampus tidak banyak, ujar Yakke. Benar, memang tidak banyak, kalau demikian kenapa tidak kau tiru orang lain, mengganyal makanan yang lebih gampang diperoleh kau makan apa tanya orang bertopi rumput berbaju putih mangkak. Aku suka makan daging babi, juga suka daging sapi, terutama daging sapi yang dipanggang dengan saus tomat, dengan abon sapi juga tidak kurang sedapnya, laki-laki baju putih tiba-tiba berkata, Tio Sam adalah manusia kerdil yang jahat, keji dan telengas. Lisu sebaliknya seorang kunjung yang mau kerja giat dan rajin berusaha, berhati jujur polos. Jikalau kau harus memilih satu di antaranya untuk kau bunuh, siapa yang kau bunuh sudah tentu Tio Sam, tapi yang kau bunuh sekarang justru Lisu, aku sudah membunuh Lisu laki-laki baju putih manggut-manggut. Yakke tertawa getir, katanya, sayang, sekali, dimanakah dia orang toh aku tidak tahu. Seharusnya kau sudah tahu, karena dia sudah berada di dalam perutmu, Yakke tidak mengerti. Ucapan laki-laki baju putih putar balik tiada juntrungannya, sungguh mengherankan. Kata laki-laki baju putih sambil tertawa dingin, ularlah yang beracun, bukan sapi, tapi kau membunuh sapi, setelah kau membunuhnya, malahkah simpan mayatnya ke dalam perutmu, kontan terasa kecut dan mual perut Napke, seakan-akan dia ingin muntah-muntah. Memang dalam perutnya masih terdapat daging sapi, daging yang dia makan tadi siang, tentunya belum hancur oleh karena pencernaan dalam perutnya. Lain kali bila ada orang menyuguhkan masakan daging sapi lagi, pasti dia sukar untuk menelannya. Metal laki-laki baju putih menatapnya dari bawah topi, sekarang apakah sudah paham akan maksudku Yakke menghela nafas, katanya tertawa getir, kedengarannya ucapanmu memang beralasan dan masuk di akal, memangnya kau belum pernah mendengar pengertian tentang semua ini, jangan kata mendengar, berpikir pun belum pernah, ujar Yakke menghela nafas. Menyimpan daging sapi di dalam perut sungguh jenaka dan ganjil juga kedengaran kata-katanya ini. Agaknya walau kau bukan seorang kuncu yang giat dan rajin bekerja, lugu dan jujur, namun kau pun bukan manusia rendah yang jahat dan telengas, apakah kau bisa meramalkan diriku justru aku bisa meramalkan keadaan dirimu, maka sekarang kau masih tetap hidup, dan kau, kau orang macam apa kau tidak bisa meramalkan diriku Yakke tertawa, katanya, yang terangkah bukan sipek. Kau datang dari Changsia, dengan tatapan tajam Yakke menambahkan, habarnya di dalam Changsia San ada seorang tokoh kosan, namanya Bak Yusin, agaknya tidak sedikit urusan yang kau ketahui, selalaki-laki baju putih dingin. Walau tidak terlalu banyak, tapi juga tidak sedikit. Sayang sekali, apa yang harus kau ketahui sekarang, kau justru tidak tahu. Ah, apa ia tahukah kah siapakah tolkah sebenarnya ya? Memang aku belum tahu. Tahukah kau siapakah putalah agaknya memang tidak banyak urusan yang ku ketahui, kau ingin tidak bertemu dengan mereka. Apa aku bisa bertemu dengan mereka? Asal kau menunggu di sini, kau akan bisa menemuinya, bersinar biji matu Yakke. Sudah tentu diarlah menunggunya di sini, umpama aku harus menunggu tiga hari tiga malam, aku pun akan menunggunya dengan senang hati, tidak perlu kau menunggu tiga hari tiga malam, kedatanganmu amat kebetulan, terbangkit semangat Yakke. Katanya, apakah hari ini mereka akan datang ke sini kalau kau sudah mau menunggu, tak usah banyak tanya, kalau tidak mau menunggu, aku pun tidak menahanmu. Yakke segera tutup mulut, tapi matanya malah dipentang lebar. Memang ia bukan laki-laki cerwet. Laki-laki baju putih tiba-tiba berkata pula, Hwasyo seharusnya tidak cerwet, Gohcu lantas menundukan kepala. Hwasyo seperti kau ini sudah terlalu banyak kau pentang bacot, maka Gohcu tutup mulut kencang-kencang, sepatah kata pun dia tidak berani bersuit lagi. Seorang Hwasyo bukan saja harus tahu kapan dia harus tutup mulut, dia pun harus tahu kapan menutup matanya, Gohcu segera pejamkan matanya juga, dengan menggermet dan tangan menggapai-gapai, dia beranjak pergi. Tak tahan Yakke tertawa, katanya, kelihatannya dia memang Hwasyo yang tahu diri, Hwasyo yang benar-benar tidak tahu diri hanya satu, Hwasyo macam apa itu Hwasyo yang harus mampus, dalam pandanganmu, manusia dalam kolong langit ini agaknya hanya ada dua macam saja, memang hanya ada dua macam, yang harus hidup dan yang harus mati, lalu orang macam apa yang akan datang kemari nanti malam mereka termasuk orang yang harus mati. Tabir malam sudah menyelimuti jagad raya. Laki-laki baju putih mengeluarkan sebuah botol kecil yang terbuat dari kayu, lalu menuang sedikit bubuk warna putih mengkilap seperti parak di atas tanah. Kelihatannya seperti kapur, tapi begitu sinar bintang di langit mulai kelap-kelip, bubuk putih seperti kapur di tanah itu pun mulai memancarkan sinar kemilau. Kata Yakke, malam nanti apakah kau sudah siap hendak menelan pekarangan ini, sampai perlu kau membubui merica lebih dulu laki-laki baju putih menjengek, sentaknya, mulutmu terlalu cerewet, Yakke melongo dan bersuara dalam mulut. Kau pun terlalu banyak tawa, Ya, soalnya aku ada melihat suatu hal, hal apa aku bisa merasakan kau bukan manusia yang dingin kejam, ada kalanya kau pun ingin tertawa, namun selalu kau berusaha untuk menahannya, kenapa aku harus menahannya secara paksa? Karena kau ingin supaya orang lain takut kepadamu, laki-laki baju putih memutar badan, dia dorong jendela. Lama sekali baru dia bersuara pula, apa pula yang dapat kau lihat, jikalau kau mengijankan aku melihat mukamu, aku pasti bisa melihat banyak persoalan, laki-laki baju putih tiba-tiba berpaling. Seraya mengangkat topi rumputnya. Sebetulnya muka orang ini tak ubahnya seperti muka orang lain, namun dia hanya kelebihan sembilan buah bintang di atas jidatnya. Sembilan bintang warna hitam mengkilap. Pada malam musim dingin seperti saat itu, sinar bintang yang menyendiri di atas angkasa raya, biasanya kelihatan lebih menyolok, kelihatannya lebih cemerlang. Tapi bintang-bintang di muka laki-laki baju putih ini rasanya malah lebih dingin, lebih terang. Kesembilan bintang ini berderet menggambarkan sebuah bentuk aneh yang sukar dirabah junterungannya, setiap bintang-bintang itu seperti melekat kencang di dalam kulit dagingnya. Yap ke menghela nafas. Ujarnya, apakah kau sedang menghukum dan menyiksa dirimu sendiri? Ternyata laki-laki baju putih manggut-manggut. Katanya, setiap orang kan punya dosa, dan kau pun tidak terkecuali aku pun manusia. Apa dosamu? Aku hanya gegetun. Kenapa aku tidak mampu memerantas manusia-manusia kerdil, jahat dan kejam, itu belum bisa dianggap berdosa, siksaan yang kau alami ku rasa terlalu berat, tapi bila aku berhadapan dengan manusia yang berdosa besar. Maka bintang ini merupakan alat senjata yang ampuh untuk merenggut jiwanya, senjata untuk membunuh masa kau tidak bisa melihatnya yap kei laleng-geleng, katanya tertawa. Getir, memikirkan pun aku tidak pernah. Kembali laki-laki baju putih turunkan topinya, katanya dingin, tidak banyak orang yang bisa melihat muka asliku ini, terutama yang hidup hanya beberapa gelintir saja, bukankah di atas mukamu semula hanya ada lima buah bintang? Tanya Yapke. Laki-laki baju putih manggut-manggut membenarkan, lima buah bintang kenapa sekarang berubah menjadi sembilan bintang? Karena manusia yang berdosa dalam jagad ini semakin banyak, maka dosaku pun semakin bertumpuk, oleh karena itu Bak Ngero Sing menjadi Bak Yusin, sekarang tiada Bak Ngero Sing, yang ada adalah Bak Yusin, kalau begitu tak heran kalau dia bisa salah duga, dia siapa yang kau maksudkan? Masa kau tidak tahu apakah siangkuan siau siang kau tahu tentang dirinya? Bak Yusin tertawa dingin. Kau tahu orang macam apa dia? Sebenarnya orang yang akan kubunuh kali ini semuanya ada tiga, salah satu adalah dia semula memang dia satu di antaranya, sekarang baru sekarang ku sadari, bahwa manusia yang lebih jahat dan harus diganyang melebih dia, tidak sedikit jumlahnya, yang harus mati ada berapa orang Tolka dan Putala, untuk membunuh kedua orang ini, ku kira bukan soal gampang, memangnya aku sudah siap untuk tidak kembali dengan jiwa segar, kata Bak Yusin tegas dan mantap. Lalu pelan-pelan dan melanjutkan, bila masih ada satu di antara Suto Atian Ong dari mau kau hidup dalam dunia ini, maka aku pasti tidak akan kembali ke Cengsia. Tapi umpama kau berhasil membunuh yang dua ini, toh masih ada dua yang lain, sudah tiada lagi lho, kenapa tiada lagi panja panas sudah mampus di tangan kau eting, masih ada siapu, bukan tiba-tiba Bak Yusin merogoh keluar sebuah lencana kemala terus dilempar kepada Yap Ke. Di atas lencana batu kemala yang mengkilap bening itu terukir malaikat, iblis yang menjunjung sebuah tongkat batu pertanda kepintaran. Itulah tanda pengenal milik siapu, dikala dia masih hidup, barang itu pasti digembol di badannya, sekarang kenapa berada di tanganmu karena dia sekarang sudah menjadi mayat, kaukah yang membunuhnya, berjingkat kaget Yap Ke. Bak Yusin manggut-manggut, di mana kau kesamplok dengan dia di luar kota Tiang'an, jadi dia pun sudah turun dari gunung iblis. Gunung iblis mereka memangnya berada di dalam pengembaraan yang tidak menentu tempatnya, di mana orang-orang mereka berada di situlah letak gunung iblis mereka, oleh karena itu gunung iblis mereka sekarang berada di kota Tiang'an, jikalau mereka belum mampus, di dalam jangka waktu 8x8 sama dengan 9 hari, kota Tiang'an ini akan menjadi kota iblis, hah, kota iblis di dalam Mokau juga hanya ada 2 kelas manusia, apa saja kedua kelas mereka, kelas pertama adalah murid-murid Mokau, kelas kedua adalah orang-orang yang sudah mampus, untung rahasia mereka sudah kau bongkar dan kau ketahui, bagi aku. Hak kekatnya tiada sesuatu yang terahasia di dalam dunia ini, agaknya memang tidak sedikit yang kau ketahui, ujar yak ke. Mbak Yusing tidak menyangkal. Aku hanya heran, dari mana kau bisa tahu begini banyak, bukankahkah seorang yang lama mengasingkan diri kau salah? Semangat keluarga BAK kita bukan keluar dunia, namun masuk dunia, demi menolong kepentingan orang banyak, murid-murid keturunan keluarga BAK kita takkan segan-segan mengorbankan jiwa raga sendiri untuk menegakkan kebenaran dengan keberanian dan suci, bijaksana dan tahu cinta kasih, yak ke mengawasi orang, sorot matanya menampilkan perasaan hormat. Kelihatannya orang ini dingin kaku dan aneh, yang benar hatinya suci, luhur budi dan baji. Tiada banyak manusia yang benar-benar sudi berkorban demi kepentingan orang lain, selamanya Yapke paling hormat dan salut terhadap orang-orang macam ini. Gelap bulita. Kamar itu dipasang pelita. Biji metubak Yusing tetap memancarkan sinar kemilau dari bawah topi rumbuknya, namun sulit ditentukan apakah itu sinar matanya atau cahaya bintang-bintang di mukanya. Dengan menatap Yapke tiba-tiba ia berkata, sejak lama aku pun sudah tahu akan dirimu, tahu apa tentang diriku kau siap, bernama K, benar. Yapdaun dan K, kau selalu periang karena aku jarang memikirkan urusan yang membuat hati duka lalang, habarnya pisau terbangmu sudah boleh diagulkan nomor satu di seluruh jagad raya. Aku pun pernah dengar orang bilang demikian, oleh karena itu kesulitan yang selalu melilit diriku juga nomor satu di seluruh dunia, memang tiada orang yang bisa menandingi Yapke di dalam menghadapi setiap kesulitan yang selalu merecoki dirinya. Bakyu Singam saja. Lama sekali baru dia bersuara kalem, akan datang suatu hari aku pun pasti tahu, tahu apa-apakah benar pisau terbangmu nomor satu di seluruh jagad, jikalau kau benar-benar ingin tahu, itu berarti kesulitan bertambah satu lagi, apa kau tidak ingin tahu, benarkah bintangku ini bisa membunuh orang aku tidak ingin tahu, kenapa karena sekarang kita sudah boleh dianggap teman, mungkin kawanmu sudah terlalu banyak, banyak kawanku rasa lebih baik daripada tidak punya teman sama sekali, mungkin lantaran kawan yang kau kenal terlalu banyak, maka kesulitan pun lebih banyak dari orang lain. Karena orang yang benar-benar tidak mempunyai kesulitan pun hanya ada satu saja, orang mati tanya Bakyu Singapke manggut-manggut dengan tersenyum. Sekonyong-konyong belang, tembok rendah di pekarangan diterjang jebol berlubang besar, seseorang dengan menggendong kedua tangan di punggung beranjak masuk pelan-pelan, bersambung ke jilid enam belas.